Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang cara biar gak dut-dutan ya jalan pelan, tapi gak dut-dutan kemarin saya buat konten di Masjid Agung itu banyak yang komen Bang, gimana caranya biar jalan pelan, tapi gak dut-dutan karena mereka suka jalan pelan tapi dut-dutan pertama, saya juga bingung ya, sebenarnya saya juga dut-dutan dut-dutan, cuma tampak di kamera gak dut-dutan, nah itu sebenarnya yang kedua adalah kita harus paham teorinya dulu, dut-dutan itu seperti apa, dut-dutan itu ketika kita masuk gigi satu leng kita lepas, setengah kopling jalan pelan kan seret, kalau kita gak injak gas, dia gak akan dut-dutan tapi kalau kita injak gas leng, dia akan nyentak mobilnya, hud, nyentak kemudian kita lepas gas, dia akan langsung ngerim, geng, engine brake nah itu yang dinamakan dut-dutan jadi mobilnya, nyentak dilepas gasnya dia akan engine brake di gas lagi, nyentak lagi nah itu namanya dut-dutan prakteknya kalau kemarin saya itu sebenarnya pakai gigi dua jadi teori caranya kalau kita mau merambat gak dut-dutan, sebenarnya paling enak pakai gigi dua pakai gigi satu bisa asal kita gak mainkan gas rem-gas rem kalau main gas rem, gas rem semua mobil saya rasa pasti dut-dutan saya rasa loh ya karena saya pakai R3, saya pakai Xenia Avanza pakai Sigra Kalia itu juga sama dut-dutan memang normal itu, normal gak ada kendala jadi kalau mau gak dut-dutan ya pakai gigi dua kopling sama rem aja kalau terlalu kencang, injak rem sama koplingnya kurang kencang, lepas koplingnya gitu aja sekarang kita langsung praktek aja biar enak ya pakai seatbelt dulu, jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah kayak gini kita digang lepas dan brake open gigi satu perhatikan spion kanan kosong masuk pas ada motor kita langsung langsung dulu nice seperti ini ya nah ini gigi satu saya ya gigi satu gak saya injak gas dia jalan kalau kita mau merambat pakai gigi satu boleh nah kayak gini dia jalan tapi begitu kita injak gas dia kenyentak apalagi injak gasnya kasar ya nude dia kenyentak kayak gini gigi satu lepas dia akan langsung engine brake cuman gak tampak mungkin di kamera ya rasanya padahal ini rasanya gak enak solusinya adalah kalau pakai apa namanya kalau mau merambat seperti ini jangan pakai gigi satu tapi pakai gigi dua seperti itu guys saya ini mau putar balik dulu ya kita arah kesana saya karena banyak gangnya kita nyalakan lampu haza dulu perhatikan spion belakang itu kosong ini juga kosong kita putar balik disini yup kita tepuk disini koper mundur perhatikan yang sebelah kanan masuk pilar dulu nah bodi kanan masuk pilar luruskan kontrol sebelah kiri nah kita tunggu segiranya lewat koper gigi satu sama rem ini karena menanjak pakai setengah kopling bisa kayak gini di tangan setengah kopling nah kita maju perlahan hawas kanan kiri oke masuk gas nah matikan lampu haza oke sekarang kembali ke temanya materinya yaitu dundutan materi dundutan ini saya pakai gigi satu saya lepas kopling saya lepas gas saya lepas rem merambat gini kalau kita di pasar oke lah rem nah ini merambat sama dundutan sebenarnya kalau kita injak gas ya kemudian lepas ini juga gak enak rasanya gak enak solusinya adalah yang saya lakukan kemarin sebenarnya saya masukkan gigi dua saya oper ke gigi dua ini ya oper gigi dua saya lepas kopling seperti ini nah ini lebih enak gak ada gejalan dundutannya ini kalau pakai gigi dua ini lebih enak memang lebih kencang lebih deras ya lajunya kita tinggal rem seperti ini nah maju lagi andai kata merambatnya banget nih pakai gigi dua apakah aman sebenarnya aman asal kita tahu momennya seperti ini ya saya injak kopling sama rem kemudian hampir berhenti lepas kopling perlahan nah ini lebih enak daripada pakai gigi satu jadi menurut saya bagi kalian yang masih belajar lebih baik belajarnya langsung ke gigi dua jangan pakai gigi satu kalau gigi satu pasti dundutan saya aja dundutan kok kita kasih kode mau lurus kita beri pak oga buka kaca rem ya ini saya pakai gigi dua sun sun yeay nah ini masuk ke gang yang lebih kecil lagi matikan hazard hazard sebenarnya nggak diperuntukkan untuk jalan lurus tapi karena ini adalah kode kearifan lokal ya jugir itu tahu kalau lampu hazard pasti mau lurus ya sudah kita nyalakan supaya jugirnya ngasih jalan gitu loh jadi jangan kaku-kaku hidup itu ya fleksibel aja nah kayak gini saya pakai gigi dua sama gas aman kalau pakai gigi dua sama gas itu aman malam gindul saya ya gas ini jalan pelan pelan jadi bukan saya pakai gigi satu kalau jalan pelan saya pakai gigi dua sebenarnya sebenarnya awas nah kopling lepas awas nah ini saya pakai kopling sama rem tok nggak pakai gas dulu ya kopling sama rem ini boleh tidur lepas saya lepas kopling setengah nah lepas kopling tok harik gas aku ini merambat ini nggak sampai 10 paling kalau speedometer saya digital mungkin ini cuma jalan 8 sampai 9 kilo nah lebih enak pakai gigi dua sebenarnya takut bang takut mati ya permainan koplingnya harus matang harus bisa lah kalian jangan terlalu takut kalian harus positif thinking kalian pasti bisa ini jalan pelan saya merambat pelan pelan kayak ojol nyari penumpang gitu loh kayak grab gojek nyari penumpang polan ini ada polisi itu rem kopling lep lep ini start dari gigi dua saya lep oke nah ini tambah gas ya tambah gas enak dia nggak dundutan nggak ada kejalan nggak ada nyentak-nyentak nggak ada jadi saran saya awas polisi tidur kopling penuh lep lep nah ini lebih enak kalau pakai gigi dua ini lep lep kita belok yang sebelah sini aja oke kita belok yang sebelah ini karena rejok tujuh ini awas ada mbak-mbak kita harus ngalah kayak gini ya nah hampir berhenti gini pakai gigi dua sebenarnya bisa nah saya nanti set gigi dua lepas kopling yang perlahan seperti ini dia akan jalan perlahan lebih enak sebenarnya pakai gigi dua awas biarkan pakai over gigi satu boleh nah kalau over gigi satu ya saya nggak bisa ngegas kalau ngegas dia akan duntutan ini gigi satu saya lepas ya ngegas lagi ngegas lagi ngegas lagi ngegas lagi ngego duntutan ini cuman mungkin di kamera nggak tampak sebenarnya duntutan dan saya pun jarang sekali pakai gigi satu gigi satu kalau bener-bener berhenti kalau merambat seperti ini saya lebih suka gigi dua saya over gigi dua saya lebih suka pakai gigi dua seperti ini kalau saya loh ya lep lep nah kalau pakai gigi dua ditambai gas itu enak ditambai gas dia nggak akan ada di jalan duntutan nyentak engine brake nyentak engine brake rem lep lep seperti itu guys kita putar ke kanan ya lurus kalau ya over gigi satu kayak gini hampir berhenti total over gigi satu nggak apa tengok kanan kiri kanan aman kiri aman gas ini pakai gigi satu gas lepas ngegas engine brake ini gas lagi nyentak lagi lepas engine brake jadi jatuhnya duntutan kata siapa saya nggak duntutan ya sama saya juga duntutan ini kita masuk ke kiri ya semoga boleh oh boleh yang ini arah ke sana berarti yang sebelah sana arah ke sini nah kayak gini nih ya banyak polisi tidur pakai gigi satu sebenarnya saya nggak suka saya lebih suka pakai gigi dua seperti ini seret nah lewat polisi tidur pun nggak masalah caranya gimana ya tinggal kopling penuh rem setelah lewat polisi tidur lepas kopling perlahan perlahan sekali perlahan perlahan nah sudah jalan tahan koplingnya ini sudah saya jelasin di video saya sebelumnya sebenarnya kalian kalau mau lihat kalau mau belajar teknik kopling yang sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah itu ketik aja di kolom pencarian belajar kopling manual mutusat nah pokoknya ditambahin kata-kata mutusat ya biar punya saya keluar nah itu sudah saya buatkan bagi ini kopling penuh lewat lepas kopling perlahan 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 sudah mulai jalan tahan koplingnya tahan ini sudah mulai jalan penuh lepas penuh nah senteng ini jalan perlahan mungkin sekitar sepuluhan rem tanpa kopling pun bisa tapi kalau pemula saya gak sarankan karena kalian gak tahu kapan mobil akan mati kalau sudah mahir dia sudah punya feeling kapan mobil ini mati biasanya bunyi terterterterterterter nah dia mau mati tapi kalau pemula kopling penuh aja kan namanya juga belajar gak masalah gak usah malu belajar itu saya dulu juga belajar begini tinggal kopling aja kopling rem kita helo ke kiri kalau persimpangan pakai gigi 1 aja karena berhenti pakai gigi 2 bisa-bisa cuman kan ini saya ngajarkan untuk pemula jadi ya gak bagus kita pakai lining dasar aja over gigi 2 jangan terlalu lama pakai gigi 1 kalau saya loh ya jangan terlalu lama pakai gigi 1 karena nanti akan dut-dutan serius itu oke kita coba lurus ya ini jalan yang tadi kita coba lurus biar makin sempit jalannya nah ini saya coba main rem sama lepas rem top ini sudah merambat ini jalannya mungkin 10-9 9 kilo 10 kilometer per jam nah kayak gini merambat 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 saya sudah jarang ya lewat sini semoga gak ada perubahan takutnya di stop atau apa dulu zaman sekolah sering lewat sini rem lep lepas nah kalau pemula rem kopling penuh lep lepas kopling perlahan 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 belok ke kiri seret seret nice seperti itu guys kopling penuh lepas pelan-pelan ini supaya kita gak dundutan kopling penuh lepas pelan-pelan kopling penuh lepas pelan-pelan kalau terlalu deras di kopling penuh supaya dia gak laju lagi kalau kurang deras di lepas koplingnya ini kurang minggir coi rasit coi oper ke gigi 1 oke dia jalan nah kayak gini merambat gini saya lebih suka pakai gigi 2 pakai oper aja gigi 2 kalau merambat itu oper gigi 2 kita pakai gigi 1 kalau benar-benar berhenti contohnya di lampu merah benar-benar berhenti jedet nah itu pakai gigi 1 kalau cuma merambat kayak gini pakai gigi 2 kalau sudah jalan lepas koplingnya gak apa-apa nah gak masalah gak akan mati dia tanpa gas tanpa rem ya ini seret tinggal ngikuti jalan itu seret ya jadi kalau dudutan saya lebih menyarankan pakai gigi 2 kalau pakai gigi 1 saya itu juga dudutan jadi jangan dikira di video mungkin tampaknya enak-enak aja sebenarnya yang gak pakai gigi 1 coba ya pakai gigi 1 saya gas saya lepas gas itu engine brake saya gas lagi nah dia narik lagi saya lepas dia engine brake saya gas lagi nah dia narik lagi nah dudutan sama gak enak jadi tekniknya jangan pakai gigi 1 kalau merambat kalau gak ingin dudutan jangan pakai gigi 1 tapi pakai gigi 2 itu insya Allah gak akan dudutan kita mau lurus ya nyoba ya kita klakson dulu kanan kosong kiri kosong masuk guys ini karena gak ada jukirnya jadi gak perlu pakai lampu ini lampu hasil dipakai kalau ada jukirnya jukirnya nanti bingung arik kapin nanti nganan tangiri oke ini pakai gigi 1 gak enak kalau buat merambat gini pelan banget digas itu nyentak dilepas gasnya itu nyendal nyendal itu ya engine brake neng digas itu nyentak neng lho nyendal ini kok gak enak apa ini sekarang kita pakai gigi 2 aja biar enak kalau pakai gigi 2 enak memang lebih deras kontrolnya pakai rem sama kopling penuh seperti ini kopling penuh lepas polisi tidur lepas kopling perlahan lepas perlahan lepas perlahan lepas perlahan sudah mulai jalan tahan nah depan ada polisi tidur kopling penuh lagi rem seret bikin ngopres ya nah seperti ini ada polisi tidur kopling penuh rem belum lepas kopling perlahan mobil sudah jalan tahan ya ini saya tahan kopling penuh rem ini pakai gigi 2 lebih enak lebih santai gak ada istilah dutan ini saya gas bahkan ya saya gas itu lebih enak rem belum belum kok gak kopling iya karena saya tahu kapan mobil ini mati kalau pemula gak boleh ya harus direm kayak gini harus kopling kopling lepas tengah kopling jalan nah oke hop hop jadi gitu ya untuk masalah dundutan di perseneling 1 saya lebih menyarankan pakai gigi 2 itu menurut saya hukumnya wajib ya jadi kalau merambat merambat jangan pakai gigi 1 gigi 1 itu pendek sekali hanya dipakai ketika benar-benar berhenti total seperti lampu merah kalau merambat jangan pakai gigi 1 pas kopling nah lepas kopling kalau terlalu deras itu di kopling terus direm pakai gigi 2 memang lebih deras lebih kencang jalan ini kayak gini ya lebih kencang kita papasan Livina oh mantap kita cari lahan yang kosong dulu sebelah kiri ini ya ini lahan yang kosong rem kopling lepas bodi belakang Livina tarik ke kanan nah setengah kopling lepas awas nah saya tidak injak gas belum sekarang baru di injak kopling lepas oke seperti ini nah ini merambat ini lebih enak lebih santai pakai gigi 2 nah gak bingung ya jadi jangan pakai gigi 1 lagi ya itu menurut saya gak efisien dan gak enak dan gak nyaman baik untuk driver maupun untuk penumpang drivernya gak nyaman dan penumpangnya gitu loh guys lebih banyak kan disitu jadi pakai gigi 2 merambat pakai gigi 2 takut mati enggak 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 mati setenang ini pokoknya belajar teknik koplingnya bagus kayak gini ya rem kopling lep lepas kopling perlahan nah ini kan ada pak oga aku nyalakan lampu hazard supaya dia tahu kalau saya mau lurus oke kopling lepas kopling lepas kopling matikan hazard nah jadi gak terlalu pakai gigi gak terlalu sering pakai gigi 1 memang soalnya memang soalnya soalnya gak enak pakai gigi 1 itu ya itu tadi dundutan saya pun juga dundutan jadi jangan salah persepsi jangan keliru kalau saya itu gak dundutan sama cuman saya tahu tekniknya ya itu pakai gigi 2 jadi kesannya gak dundutan padahal itu gigi 2 tapi kalian seolah-olah menyangkai di gigi 1 hop ini saya gak kopling karena saya tahu kapan mobil ini mati kalau mau kopling di rem kopling penuh seperti ini lap lepas kopling perlahan sudah jalan lepas penuh nah dilepas penuh aja sudah jalan enak ini merambat kalau kekencangan bang tinggal di rem sama di kopling atau gak mau ngeran terus takutnya kan pasti habis di koplingnya ini jalan ya di koplingnya nah di kopling dia akan netral kan dia akan netral otomatis kecepatannya perlahan-lahan turun seret pelan-pelan kurang banter kurang kencang dilepas lagi koplingnya seret nice seperti itu guys kita kasih dim dulu oh gak usah sudah menang lem gelap gelap nah kita lepas nih kekencangan ini bang oke di kopling nah dengan hasilnya kopling kita menetralkan gigi kecepatan akan turun perlahan kurang kencang nih bang oke lepas kopling lepas kopling nah dia akan menambah kecepatan kekencangan kopling lagi dia akan perlahan menurun kecepatannya jadi lebih enak pakai gigi 2 montrolnya tinggal lepas kopling injak kopling lepas kopling mincang kopling gitu toy nice oke guys jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini ya muter-muter gang kecil semoga video ini bermanfaat buat kalian ya sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye-bye ini saya mau ke kanan tak wis lurus ya wis lurus ya guys